Halo guys berjumpa lagi di channel VTV Nah kali ini kita akan memberikan tutorial mengganti karet vakum karbu Vario 110 juga sama dengan bit lama ya bit karbu Nah kenapa kita ganti karena ada indikasi ngendat ya Atau kurang responsif ketika dibawa jalan Nah sebelumnya saya sudah cek ternyata memang karet vakumnya itu sudah dilem Sudah terdapat banyak kebocoran sehingga solusinya untuk lebih amannya Dan bajek si pemilik juga mumpuni maka solusinya kita ganti Oke guys simak videonya sampai akhir Supaya kalian dapat memahami tutorialnya dengan baik Oh tersisa, sabu jadi ada tuh pada ketenak Ini karbopakum Ini juga karbopakum Ganti nanti di bawah ini Langkah-langkah nuta ada itu pun kalau ada mahal lagi Kalau tidak ada, harus tidak imitasi kurang kali, tidak ada Anu tak banyak imitasi Mau yang harga Rp50.000 ada Rp20.000 ada Udah kawet Usaha Mengerut-mengerut kayak gini Jadi dia lambat kina-kina Terbuka mie membran anunya Katuk membrannya dia Tidak naik makanya Termasuk bikin boros Satu empat lima targa aneh Diborong Yang pas sudu eh Oh tidak ada begini disana Di Honda Kalau memang Tomi Kalau kita masih adalah toleransi Bisa dipakai Oh boleh beli anak buka bura atau simpang Jangan imitasi Iya kita iya Kalau ada nanti Kalau agak ada yang perubahan terasa Ini kan Mbak Oh bengkel beda Maha Tidak ada barang Tidak semua bengkel ada Yang mahal Kalau di sini Kalau pakai susu Ha Saya ada di bengkel Terus Sampai Oh isinya diambil Jarumnya 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 Diambil Bisa punya tadi itu Diambil tadi begitu Seandainya ada Iya ndak ikut En la boros Menantri kepaian En la boros Menantri kepaian En la boros Yosel M Strom L Baby Ia Ia W Mereka Ia Cerita Ia 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 Ugh I I cuman itu boleh pasai bongkar semua ini Oh ya ada bau warna tadi tu bau ganti ni tu kemudian Bagaimana pukas selim? Bentar Tuh, pukas selimnya Beri tu Rupiah Sekurutia Pergi Brunya bedah Dia kena Jangan lupa Oh Oke guys, sekian dulu video kali ini Semoga video ini membantu buat kalian yang pengen mengganti karet karbu kalian Tanpa harus membawa ke bengkel Jangan lupa like video ini dan juga subscribe Agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya